Di episode Kopla kali ini, kita akan ngoreksi 2 akun para sepuh guys Ada garamnya, ada juga kocaknya Penasaran kan gimana cara saya koreksi 2 akun para sepuh ini? Yaudah guys, tanpa banyak berbahasa-bahasa lagi Saya Oktay, dan ayo kita langsung masuk ke videonya Alright guys, balik lagi bersama saya Oktay di konten Kopla Dan iya, seperti yang kamu lihat ya kan Nah ini gak tau kenapa, tapi pas saya masuk, berinanya lagi main track di pojok Oke, kita udah bersama akun yang bernama Bang Nexus ya Oke, bukan sepuh, ayo maaf, sok merendah bang nih Oke, ini UID 81, 81 bukan sepuh coy Aduh, udah R60 lagi, ini kayaknya cukup terawat ya guys ya Kita langsung cek bagian profilnya guys Nah disini Bang Nexus ini udah punya, wah ini banyak loh ini guys Loh ini udah, udah 23, ini majidum titres juga udah 88 guys Aduh, ini jangan-jangan udah fuster guys Tapi disini karakternya bagus-bagus ya Tadi ada Furina ya kan, terus ini ada Kazuha, Ganyu, Yae, Raiden, kemudian Bayu, Nilo, Ouk Ouk Dan juga Ayaka Dan iya, achievementnya hanya, seribu dua, sok Ini banyak banget ini loh Ini kayaknya sepuh beneran sih guys Tapi masa belum full star sih? Kok ikut konten Kopla gitu ya kan? Ya udah, kita cek bagian karakter arkifnya dulu aja Oke, ada beberapa karakter yang emang mantap ini ya guys ya Ini ada Purina, ada Nufilet, ada Baisual, Haitam, kemudian Nahida, Nilo Ini banyak banget ya ampun Ini beneran gak full star Alah, mosok Ini udah lengkap juga loh, bintang 4nya juga udah lengkap banget guys Baisual, kemudian Xiangling, Bennett, Beido, Shincho Terus ada juga Kuki ya kan Ini udah lengkap banget sih nih guys Aduh, tapi ya gak tau bagian buildnya ya Yaudah, kita cek aja guys Bagian build karakter-karakternya Oke, jadi pas pertama buka ini ada Purina Tapi kayaknya kita cek bagian punya Nilo Dulu 68.000 HP Waduh, wah kayaknya nih guys Pepennya apa? Doggen Assistant, ya sama sih kayak punya saya Tapi kok lebih tinggi ya dia punya saya ya Ini bagus ini guys 68, tapi oh energi recharge-nya cuman 110 Oh ya ya, ya gak apa-apa sih Maksudnya, Nilo tuh yang penting kan elemental skill-nya ya kan Sama HP-nya Jadi ya masih oke lah Elemental Mastery juga oke Artifact disini pake 2 HP, 2 HP Ya ini udah bener banget sih Bagus banget ini guys Kalau mau ngebut Nilo tuh emang kayak gini nih Yang disini harusnya HP, ya kan ya Bener tuh HP Yang disini HP juga Pake Elemental Mastery Nice, mantep Yang disini HP dan What the fuck Seribu HP Flat Dapetin kayak gini susah guys Beneran, apalagi kalau niat emang beri buat Nilo gitu ya kan Dan ya Oke loh, konstelasi 0, talentnya 288 Oke, Nilo-nya udah mantep banget Nah, Hidane Udah, aduh Guys, ini beneran Masa belum bisa full star kopla sih? Create rate-create damage-nya juga ngeri loh guys Aduh, gelo ini punya kue gak sampe segini loh Aduh, ini ngeri sih guys Weaponnya apa nih? Oh, ya, ya, ya Weaponnya signature ya Oke, oke Nah disini Waduh, ngeri 30 CV guys 30 CV ditambah Gini charge ya Yang disini juga Aduh Bang Garam banget, cok Gendeng ini 14% Create rate Aduh, ngeri guys Yang disini IM lagi ya kan IM lagi Dan yang disini Cukup merakyat Yang disini ya Ini masih bisa neng-in lagi Dan off-piece pula ya kan Ini off-piece ini Jadi ya Yang bisa diganti Waduh Lentur aku Bang setelah si 0 Dan telannya 2, 10, 8 Oh ya ini Harusnya dinaikin lagi nih Dari bersihnya nih Kemudian untuk Furinanya 43.000 HP guys Pestering desire loh Bisa dapet segitu sih Create-nya berapa tapi Oh, 61, 91 Itu juga bagus loh ini WP-nya bukan WP-nya Create loh guys Gendeng ini Ini krisisnya juga 177 Oke, yang disini 15% HP Ditambah 25% Critical Damage Yang disini 16% Ergiris Astaga guys Apa ini Aduh Aduh Terflexing kita Katanya bukan sepuh ya Katanya bukan sepuh guys Bukan sepuh Yapuh Oke, oke Ini bagus banget ya Konstelasi 0 Talentnya 1, 10, 10 Wih, gian Josh Mantep 54.000 HP Alhamdulillah Mestinya 302 Kalau mungkin main di team ini Lo mungkin kepake buat ngebloom ya Tapi Wow 200 men 200 men Bayangkan men 200 Ini buildnya bagus banget Jadi Jetfall Splendor Ini apakah Dia tuh sebenernya adalah Seorang Weller ya Aduh Apa emang Hukinya ngeri ya Ini oke banget sih Ini Aduh Asin Mulutku asin ya Konstelasinya 0 Dan juga talentnya 1, 9, 7 IME seribu guys Disini Weaponnya nih Signature Iya Sudah keduga ya Sekarang kita lihat energi di charge ya Wow Wow Sarap Buildnya Gendeng semua guys Ngeri 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 parah Ngeri parah Astaga Kok bisa lho Jangan-jangan semua yang lain kayak gini juga Aduh Oh enggak Yang ini agak merakyat ya Ini ya Hahaha Kentang Akhirnya Denk kentang guys Gak naik Crit rate-nya Yang disini juga Gendeng Yang disini juga Astaga Ini apa Goblet anemonya Bagus semua gitu ya kan Kok bisa dapet kayak gini terus lho Yulah disini 2400 56 142 Weaponnya tentu saja Bukan weapon crit ya kan Hahaha Weaponnya Eskrim Paddle Pop guys Hahaha Kayak mau nyadi kuih Hahaha Kentang yang ini Yang disini juga Kentang Yang disini Kentang juga Hahaha Yang disini bagus guys Oh kayak disini lumayan Ganyu Ganyu disini 141 Kayaknya ini main melt ya guys ya Melt Ganyu ini 56 256 Yang disini juga Anca Ini perfect banget Ini sebut Ganyu melt ini Kemudian disini Astaga Yang ini Agak Sarap Ini guys Gak ngotak Ini Cidron point semua itu Yang disini Aduh guys Kok bisa sih bang Gimana caranya Dapetin kayak gini lho Oke Nufilet Nufilet 37.000 SP Wah ini Ini Kita roasting yang ini Aseh guys Oke Rotet ember Jangan bilang HP 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 Oh enggak Ini crit damage Hahaha Cuma naik sekali Crit rate-nya Hahaha Ini juga Tapi ada HP% 37.000 SP Belum ada Hydroresonus Tapi ini bagus Ini crit rate-nya 11% ya Dan Iya Ini gak dinaikin Karena udah ketinggian SP-nya ini guys Yilan Disini Yilannya 30.000 SP Kemudian Ini crit rate-nya 70.200 Oke Ini crit rate-nya 200 Aku masih mulakrah Sudah kuduga Ini Artifact-nya Empat emblem juga SP loh guys Kepalanya SP Kepalanya SP Saya lebih bagus Dia Crit ratio-nya Daripada Fofonius R5 Nggak D-lock Ya kan Anjay 4992 253 Oke 40 Mantap Xiangling-nya Oke kita lihat Xiangling aja 69114 Ini crit damage-nya Kurang ya Ini crit damage-nya Kurang Apalagi dia pakai Skyward Spine Harusnya di level 90 Kemudian Artifact-nya Ini mantap Banget Yang disini Oke Yang disini Juga Oke Yang disini Ya Bagus Yang disini Rada mengenaskan Tapi oke lah Konstelasinya Udah C6 Kemudian talentnya 6, 10, 13 Ini yang di build Udah banyak banget loh Ini kayak akunku loh Ini guys Opo Ini loh Lah Ini sepaya lebihnya Udah full star guys Kenapa ikut Konten kopla Oke kita lihat Challenge summary-nya ya Ini udah 36 Star terus Ini kenapa ikut Konten kopla Bang Aduh Ya pantes saja Kalau buildnya ngeri Ayo Ya saya main Spiral bisnisnya Sekali ya Biar kelihatan Kayak saya kerja Oke thank you Opo Pembantai yang Spiral up Tapi meskipun begitu Alasan kenapa Akun ini Itu bisa masuk Konten kopla Itu juga mungkin Karena salah saya Juga Karena kemarin Cara ngundinya Itu kita live Langsung di youtube Dan saya juga Lupa belum bilang Kalau akun yang boleh Ikut itu Cuman akun yang Masih ada masalah Aja Bukan akun yang Udah full star Kayak gini Tapi kedepannya Buat kamu yang Pengen ikut Undian kopla Konten ini Cuman ditujukan Untuk akun Yang masih Masuk dalam Ketentuan Yang udah Saya tulis Di channel Discord kita Tapi buat Bang Nexus Dan juga Kamu Yang punya Keadaan Akun serupa Kamu bisa Pake beberapa Saran ini Untuk Ningkatin Potensi Akunmu Yang pertama Karakter Pyro Seperti Xiangling Itu Sebenarnya Itu udah Cukup Kalau Cuman Untuk Nyesain Konten Spiral Secara General Tapi DPS On Feet Seperti Arli Kino Atau Kutau Itu bisa Jadi Salah Satu Opsi Yang Bagus Kalau Pengen Ngelengkapi DPS Dari Setiap Elemen Yang kedua Bagilah Bang Cara Naikin Artifak Biar Dewa Kayak Gini Astaga Jangan Medit Medit Dan Yang ketiga Di T2C Gaming Tempat top up Paling Aman Murah Dan Terpercaya Se-Indonesia Yang pastinya Legal Anti Minus Dan Juga Anti Banet Dan Kamu Gak perlu Khawatir Lagi Kalau Mau Top Up Disini Guys Pilihan Gamenya Juga Lengkap Banget Loh Genshin Onkai Star Mobile Legend Fire Soul Leveling Dan Masih Banyak Lagi Tinggal Klik link Deskripsi Atau Tulis Aja Di To C.co ID Di Browser Kamu Dan Tinggal Pilih Game Favorit Tulis UI Kamu Disini Dan Juga Server Yang Kamu Mainin Terus Pilih Aja Item Yang Ingin Kamu Beli Nah Tulis Juga Jumlahnya Disini Kemudian Tuliskan Nomor Whatsapp Kamu Untuk Dapetin Invoice Pembelian Kamu Dan Jangan Lupa Pakai Kode Promo Octaid To Untuk Dapetin Diskon Di Pembelian Kamu Kalau Untuk Metode Pembayarannya Lengkap Banget Tinggal Milih Aja Gitu Terus Tentuannya Di Instagram Di Si All Guys Kita Udah Ada Di Akun Yang Kedua Bersama Dengan Bang Sojiro Oke Jadi Dia Itu UID 82 Ini Juga Udah Sepuh Ini Terus Dia Air 59 Oke Kayaknya Jarang Main Quest Tapi Nggak Ngaruh Dengan Meta Dan Kemampuan Dari Setiap Karakter Nya Kita Cek Profil Nggak Jelas Banget Oke Jadi Disini Oke Sepertal Abisnya Udah 12 3 Total Cip 8 97 Dan Image Dream Theater Nyangkut Di X5 Tapi Udah 3 Bintang Oke Oke Kalau Untuk Karakter Bintang 5 Yang Dipasang Disini Ada Chlorine Ada Raiden Shotgun Ada Bebang Jongli Kazuha Bayu Kemudian Furina Ayaka Dan Juga Sengco Oke Jadi Mantap Mantap Banget Langsung Cek Bagian Karakter Arkiv Oke Jadi Disini Ada Klorine Ada Arle Kino Furina Kemudian Ada Berapa Karakter Bintang Baizu Ada Hati Nari Kemudian Raiden Shogun Kazuha Ayaka Yoimiya Zhongli Fenty Mona Kecing Jijik Diluk Dan Jijik Oke Ini Bintang 5 Lumayan Banyak Kalau Dari Bintang 4 Disini Sudah Sucrose Shinchou Fischel Benet Xiangling Beidu Kukinya Juga Udah Kebuka Ini Sebenernya Udah Enak Banget Ya Jadi Langsung Aja Cek Bagian Karakter Build Oke Disini Langsung Ada Arle Kino Atk 2600 Hidup Tinggi Tugas Kemudian Disini Oh Ya 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 Criterate 58 Crid 188 Weapon Pake Signature Lugis Ritnya Nyempil Disini Ya Emang Si Weapon Ini Criterate Nggak Tinggi Ya Sama PC WS Tapi Artifek Oke Ini 4 Set Wim Wah Ini Bagus Ya Criterate 10 Crid Demis 11 Mantap Kemudian Disini Criterate 10 Crid Demis 7 Ini Bisa Di Improve Lagi Yang Disini Ini Agak Kentang Nih Karena Naik Nih Hp Persen Kemudian Yang Disini Ini Juga Mirip Tapi Crid Demis Lumayan Ada Attack Nya Juga Kalau Yang Disini Ini Sedikit Mengenaskan Ya Oke Kemudian Dari Constellation Masih Translation Talents 10 10 7 Oke Harusnya Tuh Berjad Dulu Siangling Disini Siangling Di Nomor 2 Yang Lain Kemungkinan Levelnya Lebih Rendah Atau Nanti Kita Lihat 1.300 Oke Lumayan Lah 483 Dragon Prototype Star Glitter Oke Oke Kriterate 11 Aduh Aduh Ini Kriteratenya Kurang Banget Kriteratenya Paling Gak Ada Di Angka 50% Ini Harusnya Kalau Paket The Case Bisa Dibantu Banget Energi Recharge Oke Weapon Ini Waduh Tedih Banget Tapi Ini Kalau Ada Yang Pake Poponius Lebih Setek Lebih Tinggi Masih Level 80 Lagi Dan Artifact Udah 4 Emblem Oke Ini Lumayan Bagus Sayang Sekali Naiknya Rendah Yang Disini Ini Lumayan Lagi Disini Pake Sip Pake Lental Master Ya Oke Sip Tapi Substate Mengerikan Sekali Yang Disini Aduh Sama Aja Disini Aduh Ini Mending Critret Kalau Gini Ini Ada Critret Loh Dipakai Buat Apa Oke Udah C6 Telenya 110 11 Oke Mantap Ini Bisa Dinaik Lagi Di Incer Sampai Di Chron Gak Apa Si Yang Di Chron Bagus Kok Ayo Kemudian Sincau Sincau Attack Tinggi 1700 WP Secrificial Oke Yang Disini 56 100 Bagus Nih Yang Giritas Suka Mantap WP Disini Secrificial R3 Kemudian Artifex Disini Udah 4 Emblem Mantap Oke Ini Rada Kurang Ya Gak Apalah Setidaknya Crit Double Disini Disini Lumayan Tapi Ada Defannya Yang Disini Ini Kurang Banget Disini Defannya Tinggi Banget Elemental Master Gak Kepake Buat Sincau Ini Kemudian Yang Disini Ini Cukup Mengenaskan Juga Build Support Wah Ini Bagus Sifrit Oke Nice Kemudian Kesele Sifrasinya C6 Telannya Udah Di Double Crown Logis Ini Buat Apa Sifat Oke Sini Enggak Di Double Crown Dengli 47.000 SP Wah Hanya Oke Favor News Oke Favor News Sampai 47.000 Ini Kalau Misal Mau Nge-Crit Ya Medi Crit Rate Dinaikin Gitu Ya Kalau Yang Kemarin Itu Crit Dibisi Kebanyakan Guys Kemudian Di Constellasi Masih C0 Salernya 118 Ini Full Shield Jelas Banget Oke Elemental Master 900 Mantap Energy Recharge Sengsah Weapon Apa Itu Kebiasaan Bahan Reviment Limba Astaga Pake Ini Aca Wah Loh Cincinnya Dipake Waponius Aduh Ini Reviment 3 Lagi Aduh Ini Koleksi Iron Sting Buat Apa Sih Bang Gak Kepake Jadi Buat Yang Belum Tau Reviment Di Iron Sting Itu Gak Kepake Buat Demis Transformatif Yang Demis Utamanya Dari Kazuhai Itu Shrull Shrull Hyper Bloom Itu Gak Kepake Ini Buff Jadi Gak Usah Dinaikin Buat Cookie Gak Usah Dinaikin Gitu Kasian Banget Kazuhai Sudah Pakai Resting 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 140 Aduh Oke 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 Buat Kazuhai Buat Player Yang Main Kazuhai Lebih Baik Kamu Nyari Criter Terus Pake Weapon Vavo Itu Mantap Banget Disubsidenya Itu Dajus Banget Kalau Nyari Crid Demis Kurang Bergun Atk Nekazuh Atk Nya Kecil Ya Nekazuh Nekazuh Kurang Banget Mending Nyari Elemental Master Yang Tinggi Atau Energy Yang Tinggi Luma Kepakai Banget Nah Kayak Gini Oke Ini Lumayan Kemudian Disini Lumayan Juga Gak Apa HP Yang Disini Ini Jelek Tapi Kalau Bisa Lebih Tinggi Lagi Nekazuh Konstellas Nol Talent 110 Oke Disini Fenty Fenty Elemental Master 200 Attack 1000 Ini Kayaknya Weapon Masih Level Rendah Stringless Loh Guys Mending Sekalian Pakai Vavo Sini Nanggung Banget Kalau Mau Pakai Stringless Mending Build Elemental Master Sekalian Aja Kemudian Disini Konstellasinya Masih Konstellasi 0 Talent 688 Oke Kemudian Ada Ayaka Ayaka Disini Atk 2000 Elemental Masih 140 Oke Weapon Web Bedah Itu Hijau Bedah Itu Hijau Guys Oke Kredemisnya Kayaknya Kereda Kurang Ini Kredemisnya 88 Oke Oke Lumayan Lah Sekarangnya Ergivitasnya Masuk Oke Kentang Bang Masuk Masuk Akal Masuk Akal Oke Jadi Karena Karena Dia Udah Tinggi Banget Ini Kredemisnya Akhirnya Pakai Circulate Attack Ini Bisa Dipakai Juga Buat Teman Teman Yang Punya Masalah Kekurangan Attack Ini Bisa Dijadikan Solusi Kayak Gini Oke Jadi Oke Lumayan Lah Itu Kemudian Dari Talenya Juga Triple Crown C-chlorine Untuk Burut Baik Ini Kita Lihat Attack Tenggih Banget Critret 91 Kebanyakan Ini Bang Soalnya Nanti Dari Pasif Itu Nambah Critret 20% Ini Ya Ini Nambah 20% Jadi Waduh Itu Kebanyakan Kalau 91 Maksimal Itu 80 Itu Udah Udah Mentok 100% Jadinya Haran Gepaku Aduh Ya Bener Sih Normal Attack Udah Grid Demis Yang Lain Apa Itu Satu Ini Grid Demis Attack Aduh Mending Electro Oke Ini Critret Itu Kentang Yang Ini Lumayan Yang Ini Juga Lumayan Ada Weapon Lain Gak Sih Ini Salah Satunya Jalan Ini Kalau Ini Rugi Sayang Lo Mesti Ngebunuh Pakai Chlorine Oke Ini 188 Oke Oke Reden Shogun 1500 Attack Grid Ritnya Mengenaskan Tapi Pakai Weapon The Catch Masih Kurang Ini Nambahnya Cuman 12% Jadi Ini Kurang Banget Sini Jadinya Cuman 42% Ini Rugi Banget Oke Tadi Regret Chasnya 200 Lebih Yang Disini Grid Damage Yang Disini Yang Ini Mending Diganti Ini Kemudian Yang Disini Oke Ini Kurang Yang Disini Lumayan Oke Konstelasi 0 Kemudian Talentnya 9 10 Oke Kemudian Dari Bayu 49.000 HP Ya Regret Chasnya 142 Oke Mungkin Ditambah Dikit Lagi Prototype Amber Disini Sudah Pake 4 Dibut HP 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 Konstelasi 0 Dan Energinya Sudah Oke Konstelasinya 0 Talentnya 8 10 10 Ini Bukan C6 Jadi Mending Dinaikin Normal Teg Napa Gak Kepake Asli Yoimiyah Yoimiyah Cukup Menyedihkan Ini 156 Ini Gak Penang Grip Dilo Ini Belnya Kayaknya Masih Kureng Sini Verdict Aku Pengen Weapon Ini Kemudian Ada Pasukan Kalaret Off Disini Cici Kemudian Kecing Tinar Rima Yang Konstelasinya Adalah Konstelasi 3 Konstelasi 0 0 Dan Juga 0 Oke Mantep Sikis Kuki Kukishino Bunga Di Belakang Aduh Level 80 Iron Sting Yang Tadi Itu Ini Healing Bonus HP Elemental Master Oke Kalau Kuki Mending IM Semua Busing Busing Oke Visual Masih Disini Aduh Benet Masih Disini Level 80 Bang Ini Harusnya Dinaik Bang Kalau Pakai Fofonius Rank Ini Sayang Nih Weapon Kurang Bisa Dimanfaatin Bang Setelah Sihnya 5 Dan Talenya Masih 11 Bisa Dinyangin Lagi Ini Juga Sama Ini Bagus Visual Nih Udah C Berapa Masih C1 Ya Pelan Pelan Akun Ini Adalah Akun Yang Masih Punya Kesalahan Yang Sering Dilakukan Oleh Player Yang Masih Ada Di Tahap Build Akun Ya Yaitu Terlalu Ngejar Set Artifact Atau Weapon Tertentu Tapi Malah Kesulitan Untuk Nyari Stat Yang Optimal Jadi Ya Wajar Aja Kalau Akun Ini Belum Bisa Full Star Dan Masih Stuck Di 30 Bintang Aja Dan Dengan Keadaan Akun Kayak Kini Saya Mutusin Untuk Pakai Chlorine Kazuha Fischel Dan Juga Baizu Di Chamber Pertamanya Kemudian Raiden Fenty Furina Dan Juga Sincu Di Chamber Keduanya Dan Sekarang Waktunya Ngespiral Seperti Dugaan Saya Chamber 12 1 Emang Jadi Chamber Yang Paling Sulit Untuk Akun Ini Udah Wave Nya Itu Banyak Banyak Ya Kan Ada Hydro Check Nya Tapi Akhirnya Ya Saya Bisa Pustar Chamber Ini Meskipun Harus Tryhard Dulu Karena Tim Yang Saya Pakai Sekarang Itu Cuman Fokus Ke Hydro Kurina Dan Juga Fischel Di First Half Kemudian Arlek Kino Kazuha Shinjo Dan Juga Bennett Di Second Half Dan Dengan Begitu Chamber 12 2 Dan 3 Berhasil Full Star Untuk Pertama Kalinya Tapi Nggak Berhenti Di Itu Aja Karena Sekarang Udah Ada Image Room Theater Jadi Saya Sekalian Aja Coba Akun Ini Di Konten Tersebut Dan Hasilnya Ternyata Sama Sama Aja Itu Emang Rasanya Satisfying Banget Apalagi Karena Emang Abis Kali Ini Tuh Usain Banget Asli Buat Bang Sojiru Dan Juga Kamu Yang Punya Keadaan Akun Serupa Bisa Pake Beberapa Solusi Ini Untuk Benerin Akun Yang Pertama Jangan Terlalu Fokus Pada Set Artifek Tentu Aja Terkadang Nikes Substate Yang Bagus Bisa Ngasih Performa Yang Lebih Bagus Daripada Bonus Set Artifek Tersebut Terutama Untuk Karakter Demis Dealernya Kamu Yang Kedua Benerin Build Yang Link Benet Arle Kino Fischel Fenty Cookie Dan Kasuh Hamu Yang Ketiga Dan Ini Penting Banget Si Pastikan Untuk Ngelock Artifek Yang Udah Dinaikin Atau Artifek Yang Punya Best Substate Bagus Karena Ini Penting Banget Kalau Kamu Nggak Sengaja Ngeklik Artifek Tersebut Untuk Ditumbalin Yaudah Gitu Babay Selamat Tinggal Kehugian Selama Berapa Tahun Ya Kan Dan Itu Aja Guys Untuk Episode Kopla Kali Ini Gimana Pendapatmu Tentang Kedua Akun Ini Langsung Aja Guys Join Discord Kita Dan